Pemerintah Kabupaten Tabalong menargetkan angka partisipasi pemilih pada pemilu 2024 meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya. Pasalnya angka partisipasi pemilih menjadi tolak ukur kesuksesan pemilu di Tabalong. Hal ini disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong, Ahmad Rahadianur, dalam kegiatan Ramatamah dan Silaturahmi bersama Pak Guyuban, yang ada di Kabupaten Tabalong pada Senin 5 Februari 2024 di Balai Rakyat Dandung Soekrowardi, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murumpudak. Rahadian menjelaskan pemerintah Kabupaten Tabalong menargetkan angka partisipasi pemilih pada pemilu 2024 bisa mencapai 85 persen. Angka partisipasi pemilih tersebut meningkat sekitar 5 persen dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 80 persen. Menurut Rahadian, tingginya partisipasi pemilih menjadi salah satu tolak ukur suksesnya penyelenggaraan pemilu di Tabalong. Pemilu bisa dikatakan sukses kalau memang situasi dan kondisi daerah kita, bila kita memang kita pastikan aman, itu satu. Kemudian yang kedua, kita bisa sukses khususnya di Tabalong, kalau tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilih itu mencapai angka yang jauh dan meningkat lebih tinggi daripada priori pemilu-pemilu sebelumnya. Rahadianur menambahkan, agar target partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 tercapai, ia meminta seluruh peguyupan yang ada di Kabupaten Tabalong untuk mengajak masyarakat agar menggunakan hak suaranya dalam pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Diketahui daftar pemilih tetap pemilu 2024 Tabalong, sebanyak 186.424 pemilih, dengan rincian 93.304 pemilih laki-laki, dan 93.120 pemilih perempuan. Para pemilih tersebut tersebar di 906 TPS, yang ada di 131 desa dan kelurahan di 12 kecamatan setabalong. Dano Navarin, TV Tabalong melaporkan.